Kita tes hidup dulu guys Suara mesin kasar Kita cek dulu ya Sebelum kita bongkar Oke bisa didengerin ya suaranya Jadi suaranya Lumayan Untuk analisa sementara Dari gigi Timing Kemungkinan mengalami tingkat keausan Yang lumayan banyak Sekaligus nanti Untuk kita lakukan penggantian dari engine mounting Karena untuk getaran dari engine mounting sendiri Sudah sangat parah Kita akan bongkar dulu ya teman-teman ya Untuk di bagian timing gear Nanti kita akan cek apakah memang benar Dari timing gear atau bukan Kita akan buka dulu di bagian covernya Dan kita akan ganti radiator Karena untuk radiator yang Bawaan mobil ini sudah menggunakan Yang benar aluminium Custom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pada sahabatku Semudah-mudahan hari ini Teman-teman dalam kondisi sehat semua guys Kita sedang kedatangan LM Kita tes hidup dulu guys Suara mesin kasar Kita cek dulu ya Sebelum kita bongkar Oke bisa didengerin ya suaranya ya Jadi suaranya lumayan ekstrim Untuk analisa sementara Dari gigi timing Atau timing gearnya Kemungkinan mengalami tingkat keausan Yang lumayan banyak Sekaligus nanti Untuk kita lakukan penggantian Dari engine mounting Karena untuk getaran Dari engine mounting sendiri Sudah sangat Parah Kita akan bongkar dulu ya teman-teman ya Untuk di bagian timing gear Nanti kita akan cek Apakah memang benar Dari timing gear atau bukan Kita akan buka dulu Di bagian covernya Dan kita akan ganti radiator Karena untuk radiator yang Bawaan mobil ini Sudah menggunakan Yang model aluminium Custom Kita akan Kembalikan yang model Aslinya Mungkin Untuk yang Menggunakan yang bahan fiber Dan disini Untuk Spare part Sudah disiapkan Sama owner Ini untuk radiator Kita gunakan Denso Ori susu Untuk yang model sekarang Modelnya seperti ini Jadi model fiber Fiber dan single play Itu untuk Produksi-produksi Yang model sekarang Sekalian kita akan Lakukan penggantian Untuk karit body Atau body mounting Dan nanti Kita akan Lihat Kita simak Terus ya Ini ada Kabung air washer Lalu Lalu Ada juga Kabung air Reservoir Ini ada Mata Washer Nozzle Nozzle Washernya Oke Oke Ini radiatornya Guys Ini radiatornya Full aluminium Ini yang model custom Cuma Permasalahannya Kalau yang model Seperti ini Kalau untuk tampilan Atau style Boleh Oke Tapi kalau terjadi Mamput Ini gak bisa Diapa-apain Guys Kita lihat Bisa dilihat Tuh Nah Robangnya itu Bisa dilihat Itu dia Jadi bisa juga Kalau menggunakan Las argon Nanti bisa Diseset dulu Rasanya Digerinda Potong Nanti dilas ulang Cuma Sepertinya Biayanya jauh Lebih mahal Gitu teman-teman Kalau dari sisi Style Oke Bagus Gitu ya Oke Ini si radiatornya Seperti ini Guys Lalu On processnya Ini kita Sekali naikin body Kita dokrak sebelah Baut body Sudah kita lepas semua Kita naikkan sebelah Satu sisi Sebelah kiri dulu ya Teman-teman ya Lagi Terus Terus Kita lihat naiknya Ayo cukup Udah Bisa dilihat Ini tinggal kita cabut Kita pasang guys Kita siapkan yang barunya Ini Menggunakan Merk Specia Kita pasang Lalu kita Pasang ring yang barunya Kita pasang semua Di satu sisi Lalu kita akan turunkan Barang kembali Oke udah semua Kita turunkan Kita lihat penampakan di bagian bawah Ini Oke tinggal kita pasang Untuk di bagian Ini Bagian bawahnya Lalu kita kencangkan kembali Kita dapat sebelah ya Kalau begini caranya Gitu guys Oke Kita cek Oblak apa ya Kalau udah Ini lah Udah muter Waduh Gini nih kondisinya Boleh kencangkan Dari Buat silu Oke 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 kita lepas semua giginya teman-teman nih Ternyata kita dapati krekasnya nih Jadi ini krekasnya putus di bagian depan Ini krekasnya putus di bagian piston nomor 1 Oke teman-teman jadi untuk progres selanjutnya Yang tadinya kita hanya rencana mau cek timing gear Dan kalau rusak kita ganti Itu rencana tadi awal karena memang untuk suaranya itu mirip-mirip dengan timing rusak Atau timing gearnya rusak ya Tapi ternyata bermasalah di bagian krekasnya ini guys Jadi ini menurut info dari pemilik Unit ini pernah turun kurang lebih di 4 tahun yang lalu Dan pernah ganti krekas Nah kemungkinan krekasnya apakah ori atau tidak kan kita gak tau juga Jadi kemungkinannya seperti itu Jadi nanti progres kita akan turunkan dulu mesinnya Lalu kita akan belah kita akan cek untuk di bagian krekas ya Jadi Kenapa dan seperti apa gitu guys Semoga tetap semangat bosku Jadi Ini di luar prediksi Ini mau ngecek gigi ternyata gusinya yang sakit ya om Ya mobilnya di operasi guys Oke guys Ini Sudah bisa kita lihat Untuk permasalahannya Kutus Gitu Jadi nanti ini sebelum kita pasang krekas Blok akan kita bawa ke tukang bubul dulu Kita akan centerline Jadi untuk pengecekan Di bagian cup Dari metal duduknya ya Khuatirnya melintir Biasanya kalau patah begini melintir teman-teman Karena dia kepaksa Oke kita buka dulu Nanti sekalian kita akan cek Untuk di bagian tadi Bagian liner Yang nomor 4 Kita akan lihat masalahnya apa ya Kalau ada itu Untuk di bagian piston Piston Kita cek Ada baret halus Oke pistolnya aman Tinggal nanti kita cek Untuk di bagian Bos tengah ini Bos pennya Ini hanya ada satu Ini yang agak Ini mungkin efek dari cleaner tadi Ini teman-teman Ini Lihatnya Agak baret dikit Sama ini Oke Simak terus guys Pak Bapak ngapain pak Bapak ngapain pak Bipin tangan Bipin tangan dulu Oh Kirain Ikutan kerja pak Bapak bolos ya Bolos Makas Gigit itu Sile nyangkut Tidak usah Jangan susah Susah Conker pelan-pelan bisa Nah Oke 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 Pakistan 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 Wow Ini Biasanya Efek-efek Kerasi baru Ini guys Kerasi baru Masih bisa Sampai ke bengkel Kondisi dijalanin Sampai ke bengkel Sampai ke bengkel Sampai ke bengkel